Halo, ketemu lagi di vlog Dairy Journey Hari ini Jumat 9 Juni 2017 Saya memenuhi undangan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Untuk peluncuran skutik terbarunya All new Yamaha X-Ride 125cc Yang tampil lebih elegan dengan segmen market Utamanya adalah kalangan remaja di usia 17-25 tahun Seperti apa liputan saya kali ini Ayah kita ikut selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak untuk Anda Untuk Yamaha Bucat Jakarta Fiat Utamanya 17-25 Nah berikutnya kita akan mendengarkan Produk presentasi dari Om Randitya Ini produk ini dari sisi tampilan Dan juga dari sisi video-video Itu mengetahui seseorang yang pokok dan suak Dan juga sangat menyenangkan Sangat mudah untuk dikendalai Nah konsep TAP4 ini Ini terjadi dari tiga pilar utama Yang pertama adalah sporty adventure Dari sisi tampilannya yang terlihat sangat sporty ya Lalu kemudian TAP Jadi gak cuma dari sisi tampilannya yang terlihat TAP Namun juga fitur-fiturnya akan saya dilatkan Dan juga motornya praktis Itu berarti bisa digunakan oleh siapa saja Kapan saja Nah ini menarik dari sisi desain Jadi konsep sporty adventure ini Ini terbentuk dari tiga hal utama Yang pertama adalah seperti layaknya motor cross Menggunakan naked handlebar Jadi handlingnya itu sangat ringan Sangat mudah dikendalai Lalu kemudian jobnya itu Ini ada sedikit berbeda dengan ekran sebelumnya Jadi profilnya itu dibuat lebih atas Lebih flat Jadi nanti menggunakan untuk kita kontrol beda motornya Lalu kemudian dari sisi image high clearance-nya Jadi gap di roda depan antara parkboard dan juga band depan Lalu kemudian parkboard belakang-depan belakang Dan juga bagian bawah footboard itu Itu kita buat kesannya adalah TV Seperti layaknya motor-opener Nah yang kedua ini adalah konsep TAP Jadi konsep TAP-nya ada dua bagian Bagian pertama adalah Kalau kita lihat dari sisi body covernya Body cover depan dan juga set body cover yang di belakang itu Itu kesannya adalah sedikit agak makkel ya Atletik gitu Mengesalkan ekrannya sangat sporty Lalu kemudian kita lihat bagian yang merah itu Jadi seperti ada tekan mengesalkan Seperti ada tekan mengesalkan Seperti ada tekan delta walk ya Itu untuk menunjukkan bahwa motor ini Memang tanggung untuk digunakan sehari-hari Berikutnya konsep TAP-nya kedua Ini adalah hadir dari Kalau teman-teman lihat di situ Ini bagian konta merah-merah itu ya Jadi terangkatan seperti ada armornya Mungkin teman-teman tahu jam jicok ya Nah di situ kan ada galet di sini Ada protectionnya Nah itu image armor image-nya seperti itu Lalu kemudian di bagian bodi motornya Bagian samping Depan dan belakang Itu ada image slider ya Nanti akan tersedia aktivitasnya juga Jadi nanti bisa di-custom Nah dengan konsep itu Walaupun motor ini adalah motor metik Namun kami di Yamaha Bicara ini adalah konsep adventure design Jadi kombinasi-kombinasi tadi Sistem-sistem yang TAP Dan juga konsep adventure Jadi membuatnya kelihatan Sangat adventure dan sangat kuat Nah dari sini kita bagaimana Ini lampu sudah di-upgrade Jadi sebelumnya masih pakai bau Sekarang sudah pakai FID Dengan DLL ya Jadi untuk meningkatkan tampilannya Untuk kelihatan lebih keren dan stylish Lalu kemudian yang TAP ini lebih terang Dan juga lebih durable Dan kalau teman-teman lihat Di bagian depannya ini Ini ada seperti kayak protector ya Image-nya ya Jadi seperti armor image-nya Itu membuat tampilannya lebih takut Nah dengan kombinasi-kombinasi filter ini Ini membuat perjalanan kita Atau perkembangan kita Ini bisa lebih aman ya Apapun bahkan pada keadaan malam kali Nah berikutnya ini naked handlebar Pernyata yang sudah dicapaikan Jadi handling-nya itu sangat ringan Gitu ya enteng Dan juga stabil Karena kan jenisnya dia lebih hebat Jadi membuat kita lebih Apa namanya Seikap dalam Bermanupun Membuat dia lebih mudah dikendalai Dan juga sangat menyenangkan Untuk digunakan Di berbagai kondisi jalan Lalu kemudian kita juga upgrade Ukuran band Dan juga tipe band-nya Jadi sebelumnya itu Eklan masih pakai tublet Sekarang masih pakai band-tub Sekarang sudah tublet Ini membuat perjalanan kita Kalau kita jalan-jalan Berbentuk alam Ini menjadi lebih terjamin Masa-masa ini juga Perlu takut Band-nya itu boleh Lalu diberikan ukurannya Ini juga lebar Tempatnya kita upgrade Sampai 180 dengan 145 Lalu beli di belakangnya 170 dengan Melet Updating Oke berikutnya Kita lihat bagian kaki-kakinya Ini juga sudah ada upgrade Jadi kaki-kakinya ini Pancangnya adalah Kuat ya Strong dan comfort Nyaman Nah kalau yang Kaki-kaki sebelumnya Yang kita menggunakan QueenTube Sekarang sudah di-upgrade Dengan adanya Setup tank Setup tank Jadi adalah Router power tank-nya Nah itu Jumlah oli-nya Juga lebih bertambah Sehingga gaya uptorknya Itu lebih baik Membuat performanya Lebih uptorknya Jaman digunakan Di segala posisi jalan Lalu sebenarnya Tadi sublet wetanya Sangat lebar Dan juga Sudah sublet Membuatnya lebih aman Nah kombinasi Daripada fitur-fitur itu tadi Itu membuat All in Xper 125 Ini sangat jaman Untuk digunakan Di berbagai posisi jalan Pondisi jalan di perkotaan Pondisi jalan di Sampai terbang Ataupun di Area yang Unbased Atau di Pedesaan Nah dari Jisim fitur Kami juga memberikan Upgrade Dibandingkan dengan Generasi sebelumnya Membuatnya Lebih praktik Apa saja faktor Faktornya Yang pertama kita lihat Adalah beratnya Beratnya itu Sangat enteng Untuk pelatnya Jadi 98 kg Terus dari dimensinya Sementara Dibandingkan Dibandingkan Lalu 8 kg Engat Lalu kemudian Dari sisi dimensi Yang lebarnya Dibandingkan Yang diberangnya 240 mm Jadi untuk Penasaran handling Ini siapa saja Bisa pakai Dan posisi jalan Apa saja Itu jangan Yang menginapkan Dan juga fitur-fitur yang lagi Seperti bagasi Bagasi Jadi kalau kita mau atur berkendara yang lebih kiri, kita bisa melihatnya dari lampu yang tersedia. Lalu kemudian juga sudah tersedia hadap lamp. Hadap lamp ini berguna nanti untuk posisi-posisi dari urap. Jadi dengan adanya fitur-fitur ini dan juga kombinasi bodi, bobotnya dan juga lebarnya dimensinya, ini membuat motor ini semakin praktis, mudah dikenalai dan sangat nyaman digunakan di mana. Untuk mesin, kita lakukan upgrade. Sebelumnya kita pakai mesin berkampak kita 115 cc. Karena kita sudah tambahkan teknologi blue core di dalamnya. Dengan cc yang diupgrade jadi 125 cc. Dari sisi tenaga dan juga dari situasi, ini juga mengalami peningkatan. Sebelumnya itu 7,75 PS, sekarang jadi 9,52 PS di 8000 RPM. Lalu kemudian dari situasi, sebelumnya 8,5 PS berubah menjadi 9,6 PS. Untuk varian warna, kita siapkan ada tiga varian warna yang sangat keren banget. Warna-warnanya mengesankan ke tanah muda sekali. Jadi ada warna merah, kita sebutnya painted red. Lalu kemudian ada warna hijau, kita sebutnya explorer green, light green. Lalu kemudian ada warna hitam. Dan jangan lupa kita juga sediakan rangkaian atlet green-nya dari Yamaha. Ini ada meter fighter, lalu kemudian ada headset gun. Ada cover prompon, terus lighter kemudian di sampingnya itu ya. Dan juga nanti ada headlight tint-nya di lampu depannya. Dan ini akan bisa didapatkan di video-video Yamaha terdekat. Mulai bulan bulan. Teklan daripada All New Actress 125 ini adalah LinkedIn Adventure. Jadi dengan pancet produk ini dan juga teklan LinkedIn Adventure ini, kami ingin mengajak konsumen Indonesia untuk bisa mengikuti kata hatinya. Untuk bisa berani memulai petualangan-petualangan mereka. Untuk bisa tidak ragu menjelajahi dunia mereka tanpa batas. Kapanpun dan dimanapun dengan All New Actress 125 ini. Dan untuk itu, kami juga ingin memperkenalkan teman-teman kita di sini. Dari belan-belan Yamaha yang luar biasa ya. Cantik-cantik tapi juga skill yang luar biasa ini ya. Nah, di sini yang pertama adalah Mbak Sabrina Tame. Boleh aku berdiri mungkin. Mbak Sabrina Tame dari Bandung ya. Sudah sangat terkenal sebagai top drink type racer. Dan juga sebagai aktris juga ya. Model dan juga backup gitu. Menang berpetualang dan juga menang jalan-jalan juga ya. Nanti Mbak Sabrina ini akan menggunakan All New Actress Asia ini. Untuk dia menemani aktivitas yang dari-dari komunitasnya. Berikutnya adalah Mbak Tema. Mbak Tema yang luar biasa ya. Dari Yogyakarta. Top motocross racer. Dan juga salah satu international motocross student ya. Kemarin ambil dari Amerika ya kata-kata ya. Lalu kemudian juga seorang adventurer dan traveler. Dan yang luar biasa adalah Mbak Tema ini. Meskipun sangat berprestasi di bidang motocross. Tapi juga sekolahnya. Lalu waktu ranking lima besar ya Pak ya. Jadi akan luar biasa sekali profilnya. Nanti Mbak Tema ini akan menggunakan All New Actress 125. Ini untuk menemani aktivitas pelatihan yang ada di bidangnya. Jadi nanti akan diikapkan sesuai dengan gayanya Pak Tema. Baik itu saja penjalanan dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.